Tentrem merupakan salah satu karoseri bus terbesar di Indonesia, yang mana pabrikan ini telah menghadirkan banyak model bus. Dan salah satu bodi bus yang dahulu pernah populer dari karoseri ini ialah bus model Scorpion King. Scorpion King sendiri ialah model bodi bus produksi karoseri Tentrem, yang diperlihatkan ke publik pada tahun 2010-an. Yang mana di awal kehadirannya, model bodi bus ini mendapatkan respon baik dari para pengguna dan pelaku bisnis transportasi kala itu. Serta bus model Scorpion King juga pada saat itu digunakan oleh banyak perusahaan otobus di Indonesia. Di mana kabarnya, harapan jaya ialah perusahaan otobus pertama yang menggunakan bus model Scorpion King, dan sekaligus menjadi PO yang paling banyak mengoperasikan bus model tersebut. Tidak sedikit juga kita melihat unit bus berbodi Scorpion King milik PO asal Tulung Agung ini terpasang pada sasis premium produksi Eropa. Di mana salah satu varian sasis tersebut ialah seri K380iB produksi Scania. Dan Scania K380iB sendiri merupakan model sasis pertama yang menggunakan bodi Scorpion King di Indonesia. Secara tampilan eksterior, bus model Scorpion King produksi karo seri Tentrum ini memiliki karakter desain bodi yang bisa dikatakan hampir serupa dengan salah satu model bus produksi Eropa. Di mana keduanya memiliki tampilan yang serupa pada bagian depan, samping, belakang, desain rumah roda, dan beberapa bagian lainnya. Meski begitu, karo seri yang berpusat di Malang ini memiliki caranya tersendiri untuk tampil berbeda dengan desain khas dari karo seri Tentrum. Selanjutnya, tampilan punuk yang terpasang pada bagian atap depan bus model ini menjadi salah satu ciri khas dari bodi Scorpion King. Yang mana punuk tersebut berisikan komponen sistem udara sekaligus pendingin pada kabin bus. Dan karo seri Tentrum selaku produsen juga pernah mengaplikasikan konsep tersebut pada bus model Galaxy Series yang telah lebih dulu hadir. Tepatnya pada tahun 2006-an. Selain punuk, bagian lainnya yang diambil dari konsep bodi Galaxy Series dan kemudian diaplikasikan kembali oleh Tentrum ke bodi bus Scorpion King ialah model sepionnya. Di mana sepion yang terpasang pada bagian atap bus ini memberikan kesan tampilan gagah dan berkelas. Hal serupa lainnya yaitu model lampu depan yang digunakan pada bodi Scorpion King versi pertama. Di mana model headlamp yang terpasang pada bodi bus ini serupa dengan model headlamp yang dikenakan pada bodi Galaxy Series. Meski begitu, pada bodi Scorpion King versi Turingnya, model headlamp dan rearlamp yang terpasang pada bodi tersebut berbeda dengan versi sebelumnya. Di mana kedua bagian tersebut menggunakan model lampu yang serupa dengan yang digunakan pada salah satu bodi bus Eropa. Kembali ke pembahasan mengenai bodi Scorpion King versi pertama. Dan sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya. Di mana bus model Scorpion King ini terlihat dirancang untuk segmentasi sasis bus bermesin belakang. Namun, untuk menjawab permintaan pasar yang beragam, maka karosiri Tentrum menghadirkan bodi Scorpion King dengan varian mesin depannya. Yang mana model bus tersebut pernah ataupun masih digunakan oleh beberapa perusahaan otobus. Dan salah dua PO tersebut ialah PO Mira serta Tentrum. Yang mana unit tersebut dioperasikan pada layanan bus reguler jarak dekat hingga menengah. Di samping itu, bagian yang paling terlihat mengalami perubahan ialah bagian depannya. Yang mana pada bodi Scorpion King varian mesin depan ini terdapat grill berdimensi sedang yang terpasang pada bagian depan bus tersebut. Penyesuaian konsep ini bukan tanpa alasan. Melainkan untuk mendukung kinerja dari mesin tersebut yang membutuhkan udara yang mengalir ke dalam komponennya. Dan yang tidak kalah penting lainnya yaitu berfungsi untuk menjaga suhu mesin. Sedangkan bagian samping dari bodi Scorpion King varian mesin belakang dan depan bisa dikatakan serupa. Di mana pada bagian ini tidak terdapat elemen selendang sehingga penumpang bus yang duduk pada posisi tersebut memiliki visibilitas yang lebih luas. Ditambah juga dengan penggunaan model kaca yang lebar pula. Sehingga dapat memberikan pengalaman perjalanan yang lebih berkesan. Konsep ini juga diterapkan oleh karuseri tentrem ke beberapa model bus lainnya yang diluncurkan pada periode tahun 2006 ke atas. Seperti bodi galaksi, Scorpion King, dan Scorpion X. Pada bagian belakang dari bus model Scorpion King ini juga terlihat begitu tinggi dan berkarakter. Di mana model lampu belakang, desain kap mesin, kisi-kisi udara ruang mesin, hingga desain kaca serta model bumper belakangnya terlihat begitu senada dan enak untuk dipandang. Itu dia pembahasan mengenai model bus Scorpion King versi pertama produksi karuseri tentrem. Dan like apabila kamu menyukai konten pembahasan seperti ini. Serta tonton video kami lainnya seputar transportasi bus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!